Memang sekarang keilmuan itu lebih mentereng, lebih tersebar, lebih hebat cara penyampaiannya dan sebagainya Tapi pengamalannya itu lebih sedikit daripada orang dulu Orang dulu itu lebih banyak mengamalkan daripada mempelajari Sekarang banyak orang mempelajari tapi sedikit mengamalkan Nah dulu tahun sekitar 50 tahun yang lalu itu orang berjirpa bagi bercadar jarang sekali Tapi mereka itu orang-orang yang betul-betul berpegangan dengan budayanya Budaya timur, budaya Islam Habis Maghrib mereka gak keluar, habis Maghrib mereka gak melakukan apapun kecuali ngaji, pacar roti, di rumah Nah sekarang beda lagi Padahal sekarang banyak mereka yang pakai jilbab Banyak mereka yang pakai cadar Nah tapi justru pekerjaan orang dulu itu lebih bertakwa daripada orang sekarang Memang Tapi hal ini tidak menjaga, oh berarti gak usah lah kita itu pakai cadar Enggak, tetap aja tetap pelaksana Cuma maksudnya Jadi jangan kamu beranggapan bahwasannya Oh sekarang ini berada di dalam masa keemasan ya daripada yang dulu yang gak Walaupun presentasinya Lebih banyak yang berpakaian islami Tapi pakaian islami itu tidak menentukan keimanan Dulu tidak banyak yang berpakaian islami Tapi imannya itu lebih besar daripada iman sekarang Dan itu semuanya berujuk kepada sabda nabi wassalam Tidak datang suatu zaman kepada masyarakat atau kepada manusia Kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya Sampai kapan? Sampai keluarnya imam mahdi nanti Walaupun lebih banyak komosiminya Lebih banyak mana 50 tahun lalu sampai sekarang Lebih banyak sekarang